Saudara seorang perempuan di kota Bandung diduga menjadi korban penculikan oleh sekelompok orang tidak dikenal. Aksi penculikan tersebut terjadi pada minggu siang dan terekam CCTV. Inilah video rekaman CCTV saat aksi penculikan terhadap seorang perempuan di Jalan Sukanagara Asri, Antapanikidulo, kota Bandung Jawa Barat minggu siang. Perempuan ini pulang lalu hendak membuka pagar rumah. Belum sempat masuk, tiba-tiba sekelompok orang menggunakan mobil menerdongkan senjata api pada korban. Korban langsung dibawa masuk ke dalam mobil. Dari keterangan keluarga, korban saat itu hendak pulang setelah arisan. Ibu rumah tangga itu sempat mengantarkan tetangganya sebelum pulang. Anak-anak aja, kan lagi libur ya. Anak-anak aja. Papahnya juga ada di atas katanya. Sempat berteriak, Bu. Tadi liatnya. Sempat berteriak, kan. Sambil nangis. Tadi mobil juga dikempesin, Bu. Liat. Sengaja dikempesin sama anaknya, katanya biar takut diambil juga mobil. Arisan. Oh, dari arisan. Arisan ibu-ibu di sini. Jadi katanya tadi itu sebelum pulang ke rumah, hantar dulu ibu ini, ibu tetangga-tetangga. Terakhir baru dia pulang, datanglah mobilnya yang ikuti. Korban dugaan penculikan malam harinya telah kembali ke rumah. Dia ditemukan oleh pengemudi ojek pangkelan yang langsung ngantarkannya ke rumah. Kabar kembalinya korban setelah dilepaskan para penculiknya, diterima keluarga yang menunggu di Mapolsek Antapani. Korban ditemukan di area Taman Abdi Negara, sekitar 7 km dari rumahnya. Pengemudi ojek menemui korban dalam kondisi menangis dan ketakutan. Namun sebelum kejadian ini menurut warga, korban setahun lalu pernah mendapat ancaman melalui telepon rumah. Kondisi korban masih mengalami trauma dan kini berkumpul bersama keluarga. Sedangkan polisi masih mengejar terduga pelaku berdasarkan keterangan saksi dan bukti dari kamera pemantau yang telah didapat. Tim Liputan, Kompas TV Untuk mengetahui informasi terkini mengenai dugaan penculikan ini, kita terhubung dengan Kapolres Tabes Bandung, Kompas Budi Sartono. Selamat siang, Kompas Budi. Bagaimana kronologis kejadian ini, Kompas? Selamat siang, Mbak. Jadi saya jelaskan kembali kronologis kejadian itu kemarin pada hari Minggu, tanggal 8 Desember 2024. Pada pukul 12 itu ada kasus penculikan yang di daerah, di Jalan Sukanegara Asri, yang dilakukan oleh sekelompok pria kepada korban senama Ibu S di rumahnya. Jadi pada saat Ibu itu pulang arisan, pada saat memasuk gerbang, ternyata ada lelaki mengancam, diduga menggunakan senjata api, langsung membawa korban ke dalam mobil dan membawa kabur. Setelah itu, jejaran Kompas Tabes Bandung dan Poloseka Tampani melakukan penyelidikan, memeriksa CCTV, saik-saksi, dan tetangga sekitar, dan gemencek identitas daripada tersangka dengan plat nomor kendaraan. Kemudian pada pukul 20.00, korban telah kembali ke rumah, diantar oleh tukang ojek pangkalan atau senama RS di Pasir Impun, dari tukang ojek Pasir Impun, tepatnya di PD Kebersihan. Jadi dari keterangan tersebut, kami meminta keterangan dari korban dan juga tukang ojek, tetapi untuk korban, karena tadi malam masih shock dan masih terguncang, sehingga kami belum bisa meminta keterangan secara maksimal. Kami baru meminta keterangan sedikit, itu pun setelah kami menggunakan unit PPA kami dari polwan-polwan yang bisa menanyakan kronologisnya. Jadi kami baru mendapat sedikit gambaran, yaitu bahwa yang bersangkutan pada saat diambil itu para pelaku menggunakan topi dan masker, dan juga barang yang diambil adalah handphone, diambil SIM cardnya, terus dikembalikan, dan bau minuman keras di dalam mobil tersebut. Kemudian dari keterangan tukang ojek pangkalan tersebut, bahwa yang bersangkutan pada saat mangkal di daerah Pasir Impun, tempatnya di PD Kebersihan, ada laki-laki yang menghampiri tukang ojek tersebut, memberitahu bahwa mobil di depan itu membutuhkan gojek. Akhirnya tukang ojek tersebut menyampiri mobil tersebut, dan dari mobil tersebut turun seorang lelaki dan perempuan, dan laki-laki itu yang bilang kepada tukang ojek itu, agar mengantarkan ibu ini ke rumahnya. Dia mengaku sebagai suami istri. Setelah itu tukang ojek mengantarkan ke rumahnya dan ditemukan korban, diantar ke rumahnya korban. Selain dari situ, kami jajaran Pores Terus Bandung sampai dengan siang ini masih mencari para pelakunya. Pak Budi, apakah saat korban diculik, korban mengenal pelaku, dan apa saja interaksi yang dilakukan dengan pelaku? Lalu apakah sudah tergambar motif penculikan tersebut? Untuk sementara motif masih kita dalami dulu, dan juga apakah korban dan pelaku saling mengenal juga masih kita dalami, karena di dalam memang interaksinya adalah dari para pelaku yang berbicara, dari korban diam saja karena mulutnya dilakban. Tetapi yang pasti daripada pelaku menggunakan topi dan marker, masih kita dalami untuk keterangan-keterangan tersebut, memang sudah ada gambaran, diduga pelaku yang sudah kami akan lakukan pengejaran. Kami belum bisa ungkap di sini, tetapi anggota kami masih di lapangan untuk mencari pelaku tersebut. Pak Budi, apakah ada kaitannya dengan korban yang pernah mendapat ancaman melalui telpon setahun yang lalu? Ini masih kita, saya bilang tadi itu kan keterangan dari saksi tetangganya, tapi kami dari korban belum mendapat seperti itu. Jadi kita masih kita dalami dulu. Pertanyaan terakhir Pak Budi, senjata yang dipakai pelaku, apakah sudah ada keterangan lebih lanjut? Lalu apa kata korban? Makanya kami masih didalami, nanti setelah mugam-mugam setelah kita tangkap pelakunya, apakah kita bisa cek apakah itu senjatanya memang senjata asli, apakah senjata airsoft gun ataupun senjata rakitan masih kita dalami. Tapi memang keterangannya pada saat kita lihat CCTV memang tergambar korban pada saat diamankan di mobil adalah ditontongkan senjata. Baik, terima kasih Kapol Restabes Bandung, Kombes Budi Sartono, atas waktunya saat bertugas kembali.